Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sherly, apoteker Anda. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi obat-obat alergi. Saat alergi, tubuh dapat bereaksi dengan rasa gatal yang muncul di sekujur tubuh. Reaksi ini dapat dengan mudah menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kondisi ini, beberapa obat alergi bisa membantu meredakan iritasi. Umumnya, obat alergi pada kulit yang dianjurkan oleh dokter mengandung kortikosteroid, kalamin, atau antihistamin. Yang pertama adalah Orpen Tablet. Orpen adalah obat yang mengandung zat aktif klorpeniramin maleat yang ampuh mengatasi anafilaksis atau reaksi alergi berat. Obat ini berfungsi untuk meredakan pilek, mata berair bersin-bersin, dan gatal yang disebabkan alergi seperti pada kondisi radang selaput lendir atau rinitis alergi atau high fever. Selain meredakan alergi seperti rinitis, zat klorpeniramin ini juga digunakan untuk meredakan alergi pada kulit seperti biduran atau urtikaria dan gatal karena gigitan serangga. Orpen kablet merupakan obat bebas terbatas yang tidak memerlukan resep dokter. Konsumsi obat ini sesuai petunjuk dan aturan pakai pada kemasannya. Yang kedua adalah Setirijin Tablet. Setirijin adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai macam alergi. Obat ini bekerja dengan mengurangi efek reaksi alergi yang dikeluarkan oleh tubuh atau histamin. Tergolong obat keras, Setirijin harus diperoleh melalui resep dokter. Efek samping obat ini antara lain sakit kepala, mengantuk, mulut kering, dan gangguan pencernaan ringan. Obat ini dilarang dikonsumsi pada pasien dengan gangguan ginjal berat. Yang ketiga adalah Hydrocortison Cream. Hydrocortison Cream adalah obat untuk mengobati berbagai macam kondisi kulit seperti alergi, dermatitis, ruam kulit, dan gatal pada bagian luar alat kelamin wanita. Hydrocortison berada dalam kelas obat yang disebut kortikosteroid. Obat ini memiliki aktivitas anti-inflamasi atau melawan peradangan dan imunomodulator serta menekan respon kekebalan tubuh untuk mengurangi peradangan. Berikutnya adalah Aleron Tablet. Aleron adalah satu obat gatal paling ampuh. Obat ini berfungsi untuk meredakan gatal yang diakibatkan oleh gigitan serangga maupun alergi. Aleron tergolong obat anti-histamin yang berfungsi menghambat histamin pemicu reaksi alergi. Berikutnya adalah Mesol Tablet. Bagi penderita gangguan kulit seperti dermatitis dan psoriasis, bisa coba obat gatal mesol. Obat apotek ini termasuk ke dalam golongan kortikosteroid sehingga ampuh meredakan reaksi alergi. Dan yang berikutnya adalah Kaladin Krim. Obat Kaladin mengandung kalamin yang cocok untuk mengobati gatal-gatal akibat alergi ringan. Kaladin juga sering digunakan untuk kulit gatal yang disebabkan oleh gigitan serangga dan biang keringat. Berikutnya adalah Lameson Tablet. Lameson merupakan obat alergi gatal apotek yang jatuh ke dalam kategori kortikosteroid. Obat ini sering digunakan untuk peradangan, kemerahan, dan kegeringan pada kulit. Bahkan terkadang dipakai sebagai obat sehariawan pada mulut. Berikutnya adalah Kenakot Akrim. Kenakot Akrim merupakan obat gatal kortikosteroid dalam bentuk topikal atau krim sehingga mudah digunakan. Untuk menghilangkan gatal pada kulit, oleskan obat 2-3 kali per hari di area yang sakit dan gosok dengan lembut. Untuk mencegah timbulnya komplikasi, obat gatal apotek ini harus dibeli dengan resep dokter. Demikian rekomendasi obat alergi gatal yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat, saya Shirley Apoteker Anda. Terima kasih. Terima kasih.